Ya pemeriksa hingga kini pihak kepolisian tengah memeriksa 9 orang saksi terkait pembunuhan 2 orang pegawai pajak. Sementara pelaku ALM merupakan seorang pengusaha getah karet telah menyerahkan diri ke Mapol Resnias. Berikut wawancara dengan Kapol Resnias. Di Jalan Yosubarso, Desa Hilihau, kilometer 5 Gunung Stoli, ada kejadian 351 Ayat 1 yang mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia. Ini adalah pekerjaan sehari-hari sebagai jurusita penagihan pajak KPP Pratama Siburga, di mana kejadian ini bermula dari penagihan pajak yang tertunggak oleh pelaku. Dan dari kejadian itu, penyidik sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Dan ALM sendiri, dia menyerahkan diri ke Mapol Resnias dan mengakui sebagai pelaku pembunuhan terhadap 2 orang korban.